Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah tujuan mudik pada musim lebaran tahun 2022 ini. Bahkan untuk persiapan balik lebaran, sejumlah pemudik mulai mempersiapkan mencari tiket dengan mendatangi sejumlah agen perjalanan. Seperti yang terlihat di agen-agen tiket bus di terminal Kerton Gorongawi, tingkat pemesanan tiket untuk arus balik juga telah dilayani. Bahkan untuk pemesanan dari masing-masing agen bus untuk persiapan balik lebaran 2022 telah mencapai 80 persen. Rata-rata pemesanan tiket dilakukan oleh para pemudik yang juga mempersiapkan untuk tiket perjalanan balik setelah berlebaran di kampung halaman. Pemudik ini mayoritas untuk keberangkatan balik di tanggal 5, 6, 7, 8 Mei mendatang. Kebanyakan untuk tujuan balik sendiri yakni ke Jakarta dan Sumatera. Kenaikan harga tiket bus yang cukup signifikan pada momentum arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Kenaikan harga dipicu dengan penentuan tarif batas atas yang telah ditetapkan. Seperti untuk tujuan Jakarta dari sebelumnya 250-300 ribu rupiah bisa menjadi 500-600 ribu rupiah untuk kelas eksekutif atau VIP. Termasuk untuk tujuan Sumatera yang rata-rata juga naik hingga 250 ribu rupiah. Kan paling enggak sampai habis tujuh, ya kan? Kalau puncak-puncaknya dari sini harus balik dari sini itu tanggal 6, 7, 8. Untuk harga tiket sendiri? Harga tiket misal Jakarta hari normal itu Rp230 yang kelas eksekutif jadi harga Rp530 kelas eksekutif. Kalau Sumatera kenaikannya cuma Rp200-250 ribu rupiah. Yang kenaikan dipicu oleh harwan, jangan bakarin air? Dipicu karena kita kan kalau harus balik, Alpemudik kan? Kalau harus balik ke baratnya isi full, ketimburnya kosong. Jadi kan buat isian pulang-pulang pergi itu. Balik ke mana mas? Balik ke Curug, Bungkulu. Bungkulu, itu rencana pemberangkatan kapan? Tanggal 5 Mei. Memang untuk lebaran, ada di Ngawi? Asli Ngawi atau? Untuk saya asli sini, tinggal di Bungkulu. Jadi mudik sini mau pulang tanggal 5 lagi ke Bungkulu. Sementara dari pantauan di terminal Kerton Gorongawi mulai terjadi peningkatan jumlah kedatangan pemudik. Peningkatan ini terus akan terjadi hingga hari Jumat dan Sabtu mendatang, seiring dengan telah dimulainya masa cuti bersama. Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan kelonggaran dalam melaksanakan mudik lebaran tahun 2022. Pelonggaran ini seiring dengan mulai menurunnya kasus COVID-19. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.